musik 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 Kecamatan Tuncak Sukarabi, Yaitu Kabupaten Mering Natal. Adik-adik ini di Baca dan Desa, sampai saat ini yang ODP belum ada, yang klinis, PDP juga belum ada ya, apalagi OTG, dan konfirmasi sama sekali tidak ada. Beliau-beliau ini bertugas dari jam 8 sampai jam 15, artinya hampir 12 jam. Cuma saran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mering Natal, dan juga kepada kedua gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Kabupaten Mering Natal. Sampai saat ini, porsional yang ada di sini masing-masing menanggung makan sendiri-sendiri. Mulak mele, itu makas. Begitu juga dengan aparat keamanan, ada dari Polsek, Kota Novan, yang diberbantukan ke sini. 24 jam juga biayanya sampai saat ini yang kita ketahui dari pengakuan-pengakuan mereka, masih tanggung sendiri, artinya sudah sewajarnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mering Natal, Bapak Doktor Anusala Dalana Sintasudion, untuk turun langsung melihat bagaimana kondisi rin, para petugas posko kasihan mereka kandatur depan, wartawan masih kandatur belakang, kami dari Manusak Bos akan berus. Dari posko ke posko, melihat secara rin apa yang telah diucapkan COVID-19 Mering Natal. Inilah buktinya, adik-adik ini makan tanggung sendiri, bahaya sendiri, mati jangan dulu, nanti mudah-mudahan apa yang telah diucapkan adik-adik ini menjadi amal bagi mereka. Amin. Setelah ada ini, amal lagi kita punya sekarang. Mudah-mudahan nasib bertambah sih. Doktor umum, doktor? Doktor? Doktor ini, tidak berlaku. Doktor apa itu? Doktor ini, aku sekarang ini. Orang lapor, alang PC SMGP. Berapa bulan? Per bulan, kan? Per bulan, ya. Kami sekarang berada di Puskesmas, Puskesmas Sibanggor, Percamatan Puncak Suri Marapi. Kami menerima informasi dari masyarakat sekitar ini, masuk ke WA Redaksi, bahwasannya sistem pelayanan di masa musim COVID-19, banyak PKW Puskesmas ataupun katanya di sini dikabarkan ada bermain karaoke. Oke, ternyata kami ke sini tidak ada ataukah memang sengaja-sengaja oleh pihak Puskesmas mencintri untuk tempat ini. Mereka lah yang bisa menjawab kepada Tuhan yang masing-masing. Kita atau kami hanya mampu melihat secara real kami datang kembali. Cemenaga sistem pelayanan ada di sini, ada ruang informasi, ada pendakaran, ada parmasi, di sini memulakan sane-sengaja, bagus semuanya. Dokternya katanya kepada Puskesmas, dokter tidak ada dua dokter di sini, dokter umum dua-duanya banyak pasien yang berobatan setiap hari antara 20 sampai 30 orang. Begitu juga dengan persiapan-persiapan, APD, Hingga saat ini ODP dari daerah ini Boleh dikatakan tidak ada Kalaupun ada warga yang datang Dari Kejabatan Puncak Surik Marapi Di wilayah daripada Buskesmas di Bangun ini Hanya orang dari Jakarta Dan Bandung, hanya bilek dan batuk biasa Begitu dikasih obat Belebiak Buskesmas Alhamdulillah Sehat Para perawat Ataupun bidang yang ada disini Mereka menyampaikan Setelah dikasih obat bilik dan batuk Sembuh Alhamdulillah Mudah-mudahan kita berharap Kedepan ini tidak ada dari daerah Kejabatan Puncak Surik Marapi Yang terpapar Penyakit virus corona yang sangat mematikan Sampai nanti Benar-benar hilang dari Daerah kita Republik Indonesia Dan khususnya daerah Kabupaten Mandeling Natal Terima kasih sudah tjahat T Hornet Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih